Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Alkin The Herbal Kali ini saya akan membahas tentang kasus prostat Dimana kasus ini masih merupakan penyakit degeneratif Seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya Bahwa penatrapanan herbal unggul dalam mengatasi penyakit degeneratif Sedikit teori tentang BPH atau Binek Prostat Hipertrofi Yaitu pembesaran pada kelenjar prostat Yang biasanya dialami oleh pria usia 55 tahun ke atas Dimana gejala yang muncul adalah Kencing terputus atau tertahan Kencing menetet Dan sering kencing pada malam hari Kali ini saya akan membahas kasus Seorang pria usia 64 tahun Datang ke klinik kami dengan keluhan BPH Pasien datang dengan membawa hasil USG prostat Yang dilakukan di rumah sakit konvensional Dari hasil USG prostat yang dibawa pasien Didapati volume prostat pasien tersebut sebesar 42 mili Perlu kita ketahui volume prostat normal Harus kurang dari 20 mili Jika volume prostat lebih dari 20 mili Maka pasien tersebut dapat dikatakan telah mengalami BPH Sedangkan pada kasus ini Pasien telah mengalami pembesaran prostat 2 kali lebih besar dari volume ukuran prostat normal Setelah kami dapati diagnosa pasien dengan BPH Maka kami melakukan penatelaksanaan herbal Dengan program safe prostat Untuk memperbaiki prostat yang mengalami pembesaran Pada pasien tersebut Setelah 6 bulan pengobatan dengan safe prostat Dan kami dapati pasien tidak mengalami gejala-gejala Yang berhubungan dengan keluhan prostatnya Maka kami melakukan evaluasi Untuk mengetahui perkembangan penyakit pasien tersebut Setelah kami merujuk pasien ke rumah sakit konvensional Untuk dilakukan USG prostat Hasil yang didapat terlihat Ukuran prostat mengalami penurunan volume Menjadi 11 mili saja Bisa kita simpulkan evaluasi dari hasil USG Bahwa didapati volume prostat yang mengalami penurunan Dari 42 mili menjadi 11 mili Dan hal ini diikuti dengan menghilangnya gejala-gejala Yang dialami pasien sebelumnya Pemeriksaan ini adalah real dan bisa dipertanggungjawabkan Karena pasien melakukan pemeriksaan di rumah sakit konvensional Sebelum dan sesudah pengobatan dengan program safe prostat Di klinik Al-Kindi Artinya, pemeriksaan ini bukan kami yang melakukan Tetapi rumah sakit luar yang melakukan Supaya tidak terjadi konflik of interest Nah, jika Anda mengalami keluhan yang sama Segera konsultasikan keluhan Anda Terima kasih telah mengikuti channel Al-Kindi Herbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Safe prostat, give it back the quality of life